jadi ciri-ciri anak ikan lele ciri-ciri anak ikan lele ya kalau dia aktif bagus sehat itu kelihatan sekali ya kalau kita datang mau bawa makanan dia sangat kreatif dan airnya berbusah ya bergelembung-gelembung ya ya kalau kita tepuk-tepuk ya Nah kalau kita tepuk-tepuk dia sudah menunggu di permukaan ya Nah dia lihat teman-teman Wow nah seperti itu ya ya giring makanan ya jadi ingat ya cara memberi makan ikan lele itu harus bertahap-tahap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera buat teman-teman dimana saja berada pada pagi hari ini saya sudah berada di kolam lele setelah satu minggu tidak bertemu nah hari ini saya ingin melihatkan kepada teman-teman benih ikan lele yang sudah saya tebar seminggu yang lalu seperti apakah perkembangannya dan masih makan apakah dia dan begini cara memberi makannya saksikan buat pemula sangat wajib untuk mengikuti tutorial ini sehingga anda menjadi peternak lele yang sangat profesional nantinya ya begitu teman-teman apalagi teknik yang saya berikan ini adalah teknik pola tradisional kampung saja pola kampung tidak menggunakan bioplog tidak menggunakan probiotik sehingga apa yang saya anjurkan ini bisa dilakukan dimana-mana pelosok desa ya Insyaallah tidak repot-repot kita kita yang alami-alami saja Oke Mari lihat saya memberi makan ikan lele dan melihat perkembangannya setelah seminggu saya tebar di kolam ini Oke saksikan ini adalah kita ingin memberi pakan anak ikan lele yang sekitar satu minggu ya Nah itu ya Nah kalau perkembangan makannya ada seperti begini berarti benih lele kita ikan lele kita bibit lele kita itu tumbuh dengan sempurna udah bagus itu ya teman-temannya Nah itu kalau benihnya yang nggak bagus bibitnya yang nggak bagus nggak nyaman dia nggak mau naik makan menggerumun seperti ini kayak lebah kita cek lagi di sebelah ya apakah sama ya Ayo makan pagi ya Oke ya Oke teman-teman boleh dilihat Wow ini kita uji memberi makan dan melihat perkembangan anak ikan lele kita ya yang baru seminggu kita masukkan jadi lihat perkembangannya dia makan banyak sekali lahap sekali ya gitu ya jadi ingat ya cara memberi makannya jangan sampai sampai banyak-banyak dulu beri seperlahan-lahan setelah habis nanti tambah lagi di sini juga kita tambah ini ya kita tambah nambahnya jangan banyak-banyak nambahnya dikit-dikit aja jangan sampai nanti bersisa gitu ya nanti kelihatan apabila sudah lemah cara cara makannya udah lemah gitu maksudnya ya udah sepi udah lambat itu tandanya kita wajib menghentikan dan jangan menambah lagi ya jangan menambah lagi di sini masih habis kita tambah secara tambah secara perlahan-lahan nambahnya ya jangan banyak-banyak nambahnya nah nanti kalau udah habis baru tambah lagi gitu kita lihat sebelah sana nah ini seperti ini teman-teman ya itu masih ada satu persatu tapi sudah sangat lambat ya satu persatu naik gitu ya Nah itu kita sudah menghentikan tidak boleh kita tambah lagi biar aja dia memungut satu persatu itu ya kalau seandainya masih lahap enggak ada yang tinggal kayak gini Nah itu dia yang naik satu 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 menghabiskan nah kalau kita paksa juga memberi makan otomatis otomatis ikannya nanti akan kekenyangan kemudian dia senep gitu ya senep kemudian dia tidak kalau dia senep sore nanti kita bagi makan dia akan lemes lemes nggak selera makan dan nanti gantung tali dia gitu ya ditambah lagi apabila ada pelet yang yang tenggelam itu akan menjadi amonia di dalam di dasar kolam dan dia ditambah lemes air PH nya berubah gitu keasaman air juga ikut berubah begitu teman-teman ya kalau kita memelihara ikan lele itu kita lihat perkembangan Begitulah setelah satu minggu kita melihat perkembangan ikan lele kita dan ini masih kita beri makan yang namanya pelet kecil F88 ya belum paling-paling dari 6000 ini kita menghabiskan nanti 10 kilo lah ya pelet F88 kemudian nanti kita pindah ke pelet 99 10 kilo ini biasanya akan habis selama dua minggu dua minggu kemudian kita menggunakan pelet 99 itu ya paling-paling juga sekitar 10 kilo ya nanti saya lihatkan lagi perkembangannya ya oke demikian terima kasih mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman pemula peternak lele ya